Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan tips dan trik WordPress Dimana sekarang kita akan mempelajari trik bagaimana membuat menu yang berbeda untuk halaman yang berbeda Sebagai contoh ini kita sudah buat dua menu home dan hubungi kami Kalau di klik halaman hubungi kami, kalau halaman home tentu saja halaman depan Dan kalau halaman hubungi kami ini adalah halaman standar kontak as seperti ini Nah sebagai contoh disini ketika kita klik halaman hubungi kami Dan kemudian disini kan yang keluar adalah menu home dan hubungi kami Sama kalau kita klik halaman home yang keluar juga home dan hubungi kami Sementara kita akan buat kalau yang kita klik di halaman hubungi kami ini Dan kemudian nanti yang ditampil adalah menu-menu yang berisikan halaman kantor cabang Jadi menunya berbeda disini nanti ada Jakarta, ada Surabaya, ada Medan dan seterusnya Dan seterusnya berisikan kantor cabang Biasanya kalau kita buat menu banyak seperti itu dengan halaman yang banyak seperti itu Kita buat sub-menu, namun terkadang sub-menu itu kalau untuk di smartphone Tampilannya agak kurang fleksibel ya karena harus di klik-klik gitu ya Jadi kita buat lebih fleksibel dengan sekali klik dan kemudian nanti disini akan keluar menu-menu yang terkait dengan halaman Halaman yang tampil ini dalam contoh ini adalah kantor cabang karena yang di klik hubungi kami Untuk kebutuhan tersebut kita membutuhkan sebuah plugin yang bernama different menu in different page Kontrol menu visibility dari recall Oke kita ambil menu ini apa kita copy Dan kemudian nanti Plugin ini linknya saya akan taruh juga di dalam deskripsi video ya agar Rumi mudah nanti kita masuk sekarang ke dashboard Dan kemudian kita akan install kita masuk ke bagian plugin tambah baru Dan kemudian kita masuk ke cari plugin disini Kita paste aja tadi ya yang nama pluginnya Dan kemudian kita turun ke bawah kita masuk ke sini ini ada ketemu different menu page Kontrol menu visibility ya seperti ini dari record Kita klik aktifkan tunggu proses sampai selesai dan kemudian Ini sudah ada ya tampilannya seperti ini Dan kemudian selanjutnya kita tidak akan melakukan penyettingan apapun dulu Disini kita masuk dulu ke dalam tampilan Kemudian kita masuk ke dalam menu disini Dan kemudian selanjutnya Disini kan kita sudah buat menu utama ya Kita masuk ke lokasi Nah disini ada menu utama Dan kita akan tambah satu menu lagi Dimana menu yang akan kita buat Kita klik buat menu baru Oke kita klik misalkan menu kantor cabang Dan kemudian selanjutnya kita buat menu Oke dan selanjutnya isi di kantor cabang itu Alamat cabangnya ya Di dalam menu kantor cabang itu alamat cabangnya disini Ini adalah Jakarta Saya ganti dulu disini Jakarta Tentu Anda sudah harus buat halamannya ya Disini ini halaman-halaman yang sudah dibuat sebelumnya Oke sekarang kalau kita klik Oke masih kita klik halaman hubungi kami Masih sama ya seperti sebelumnya Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan Kita masuk ke bagian different menu Dan kemudian selanjutnya disini menu utama Kita tambah add different menu Kita pilih menu kantor cabang Dan kemudian kita masuk ke setup disini Dan kemudian kita masuk ke page Kemudian kita ambil Tentang halaman yang mau ditampilkan Oke klik save Dan kemudian selanjutnya dia akan Menyimpan otomatis Kita masuk ke kunjungi situs Oke ini halaman home nya ya Kita masuk ke halaman hubungi kami Nah disini dari Jakarta, Medan, Bandung Sesuai dengan Yang sudah kita buat Kalau misalkan di klik Dia masih masuk ke halaman home ya Ada home nya menunya Berarti disini biasanya belum Setup nya belum benar ya Belum kepilih Dan sekarang kita akan pasang Dia agar bisa kembali ke home Kalau orang klik balik ke home Ini kita ambil dulu halaman menu home nya Menu utamanya Alamat landing utamanya ya Alaman front page nya Kita copy Kita masuk dulu ke bagian tampilan menu Dan kita masuk ke menu kantor cabang Masih kita ambil taut tersesuai Kita masukkan alamat OL nya Kita masukkan text tautan Home misalkan seperti ini Agar dia kembali ke home nanti Atau apapun yang mau anda bikin Bisa ditambahkan disitu Dan kemudian kita kembali ke pengaturan Kita kembali ke masuk ke dalam different menu Dan kemudian kita masuk ke setup Dan kemudian masuk ke dalam page Dan kemudian disini home nya kita ambil Kita save Dan kita lihat hasilnya Dia masih berantakan nih Jadi berantakan Kita kembali ke kantor cabang disini Home nya kita lepas aja Dan kemudian kita kembali lagi Oke Kita masuk ke hubungan kami Nah disini ada Oke Jadi caranya seperti itu Kalau misalkan Pertama di klik Mas pas di preview Di halaman home nya Tiba-tiba menu ini muncul Maka kita balik kesini Dan kemudian kita coba Masuk ke page Dan salah satunya Ini contohnya seperti ini ya Seperti yang tadi kan Di depannya berantakan ya Dia masuk ke menu semua kan Padahal kita cuma mau disini menu dan hubungi kami Tapi dia keluar menu semua disini Oke kita balik ke setup nya Dan kemudian ini di home nya kita buang Kita save Oke kira-kira kurang lebih seperti itu Di otak-otak aja gampang Dan kemudian dia balik ke menu utama Kita masuk ke hubungi kami Dan home nya ada disini Jadi dia terkait antara home ini Karena home nya ini bukan dari page Home nya ini dari alaman URL Jadi dia tampil Ke menu utama Kira-kira kurang lebih seperti itu Jadi kita perlu lihat juga Bagaimana cara kita melihat Cara kita membuat menu nya Jadi kemudian nanti disesuaikan Di bagian setup ini Terima kasih telah menonton